Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student How are you today? I hope you are fine and healthy Minggu ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 Are you ready? Yes, we are ready Ayo kita lihat slide berikut ini Pada subtema kali ini kita akan dipenuhi dengan kegiatan menggambar Ayo yang disini siapa yang suka menggambar? Sebelumnya kita ada tahap-tahapan terlebih dahulu ya Yang pertama diawali dengan kegiatan mencoret di udara Bisa bentuk lingkaran, daun, dan kupu-kupu Yang kedua menggambar di punggung teman Kalau di sekolah kita bisa menggambar di punggung teman Namun kalau di rumah kita bisa menggambar di punggung ayah atau bunda Dan yang ketiga yaitu menggambar di pasir Di sini ustazah sudah menyediakan bermacam-macam alat untuk menggambar Wah siapa yang disini sudah tidak sabar untuk menggambar? Oke kita mulai dari Krayon, cat air, pensil warna, kanvas, kertas, palet, kuas, dan pensil Di sini ustazah akan menjelaskan Macam-macam benda untuk mencetak berbagai bentuk Di sini ustazah punya gambar daun Ada daun mangga, daun pisang, daun jambu Yang ada di sekitar lingkungan kita Yang kedua ada jari dan kaki Yang juga bisa untuk mencetak Dan yang ketiga yaitu bunga Dan yang keempat yaitu buah belimbing Siapa yang suka makan buah belimbing? Setelah kalian mengetahui benda-benda yang digunakan untuk mencetak Di sini ustazah akan memperkenalkan keluarga Udin Kegemaran gambar kesukaan keluarga Udin Di sini ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung Bunga adalah gambar kesukaan ibu Udin senang menggambar binatang Kendaraan adalah gambar kesukaan Paman Udin Nah siapa yang suka makan buah mangga? Di sini ustazah menggunakan jaun jari buah mangga untuk dicetak Dan inilah hasilnya karya dari ustazah Sekarang giliran kalian Untuk mencetak bentuk daun Terserah apapun itu Daun yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian Lalu ustazah menggunakan jari kelingking Untuk mencap dan memberikan warna Nah sebelumnya kalian sudah mengenal gambar kesukaan oleh keluarga Udin Di sini ustazah akan mengetes kalian Kalian sudah siap? Oke dimulai dari gambar yang pertama Yaitu gambar mobil atau kendaraan Siapa ya kira-kira yang suka menggambar kendaraan? Ya betul sekali Jawabannya adalah Paman Yang kedua Gambar yang kedua Ada gambar gedung dan juga rumah Siapa ya kira-kira yang suka menggambar tersebut? Ya jawabannya adalah Ayah Hebat! Kegemaran tidak hanya berupa menggambar Namun juga bisa berolahraga Di sini ada gambar Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah Mereka bermain dengan gembira Bermain tarik menarik sambil berolahraga Kerakan menarik ke kiri dan ke kanan Kerakannya terlihat seperti orang menggergaji Nah itu tadi materi kita untuk hari ini Jadi yang terakhir Ustazah berpesan Don't forget to pray on time Don't forget to read Holy Quran Don't forget to obey your parents And be careful See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!